Pemirsa seorang pencuri kotak amal di kota Jambi ditangkap dan dihajar warga setelah aksinya kepergok. Atas perbuatannya, saat ini pelaku sudah diamankan pihak kepolisian. Seorang pencuri kotak amal di Jambi dihajar warga setelah aksinya ketahuan. Kaki dan tangan pelaku diikat menggunakan tali seadanya setelah berhasil ditangkap warga. Peristiwa itu terjadi di Masjid Nurul Islam, Kelurahan Solek Sibin, Kecamatan Danosibin, Kota Jambi, pada Rabu 3 Mei lalu sekitar pukul 3.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku beraksi sendiri dengan mencongkel dua kotak amal menggunakan tang. Aksi pelaku diketahui setelah Marbot melihat gerak-gerik mencurigakan dari layar monitor CCTV. Atas hal itu, Marbot dan warga membuat rencana mengepung pelaku saat beraksi dan akhirnya tertangkap. Itu kejadiannya pukul jam 3 lewat 30, jam setengah empat ya Bang ya. Itu pada waktu hari Rabu. Dia masuk kotor-kotor terus ke dalam masjid langsung menuju ke kotak amal. Dia sendirian tuh Bang? Iya sendirian, gak ada teman. Bang, ciri-ciri pelaku itu gimana Bang? Dia masuk pakai topi sama baju kaos hitam, cerana pendek. Halnya itu ketahuan gimana Bang? Bisa dipergoksi warga, kemudian dihajar warga Bang ya? Itu teman saya bangun, terus bangunan saya. Saya langsung telpon abang panasnya saya. Yang sekitar terus di sekitar masjid saya bangunin juga. Minta tolong bantu. Akhirnya bisa bantu. Jadi tertangkaplah, terus diikat. Jadi abang gak mengganggu dulu, biarin dia dulu? Iya, biarin dulu. Saya lagi telpon sama pemeriksaan saya. Terus sama keluarga masjid juga, keluarga-marga masjid. Berarti waktu dia beras. Si abang monitor dari CCTV aja ya? Iya, saya... Kini pelaku telah dikelandang ke Polsek Lanaipura atas perbuatannya. Tim Liputan, Jack TV, melaporkan.